Sementara itu, ayah korban KDRT di Tanggerang Selatan juga mengaku mendapatkan ancaman dari pelaku. Dalam rekaman suara yang dibagikan ayah korban, terdengar suara ancaman pelaku yang menyebut akan membantai keluarga. Mendengar ancaman tersebut, ayah Tiara Maharani atau korban, yaitu Marjali merasa tidak terima dengan hal itu seperti yang diungkapkannya kepada Awak Media. Marjali menyebut pelaku mendebar ancaman tersebut ketika sedang berada di kantor Polres Kota Tanggerang Selatan dan saat sedang berkomunikasi dengan korban. Satu sebantai itu yang saya kada terima. Itu siapa yang bilang Pak? Ya itu pelaku. Saat di rumah sakit? Saat di Polresnya. Saat di Polres? Ya, pada waktu dia telpon sama anak saya. Dan itu disaksikan politik? Ya, maka dari itu enggak. Di ruangan merokok. Dia telpon sama anak saya. Pohisnod? Pohisnod? Pohisnod. Akan cem, bantai. Satu persatu, satu keluarga. Itu yang saya, jangan pun hati saya. Pori-pori saya pun saya ngeterima. Begitu. Apa kesalahan saya, saya mau dibantu.